Halo bro, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kamera mengorbit pada sebuah objek atau subjek seperti pada intro di awal caranya cukup mudah jadi kita nggak perlu ribet-ribet untuk menggerakkan kamera secara orbit atau memutar dan kita langsung aja caranya cukup pertama kali cukup menambahkan kamera shift-A kamera lalu shift-A lagi curve circle setelah itu empty bisa pilih plane axis ini ya mau masuk ke mana ini masuk ke sini saya pisah dulu shift-A M kasih ke scene collection tempatnya nah disini ada objek drum disini saya dibuat circle dari bezier terus kamera dan empty selanjutnya kita select kameranya lalu ke ini objek constraint properties selanjutnya kita pilih follow path setelah kita follow path track to pada follow path ini kita pilih pada bagian terjadi kita klik pilih bezier untuk track to nya kita track ke empty empty nah setelah itu kita pilih bezier kita skill dengan menekan S seperti ini posisi kamera otomatis ya kalau tidak seperti ini tekan alt-r alt-g untuk mereset rotasi dan posisinya setelah itu kita lihat ke kamera preview dengan menekan tombol 0 di numpad pada keyboard nah untuk memposisikan kameranya kita bisa merubah ukuran dari beziernya kita skill menekan S seperti ini terus untuk merubah posisi ini terus untuk merubah posisi anglenya kita bisa atur juga di empty tekan G misalnya ke akses Z kayak gitu kita bisa juga merubah posisi beziernya G Z seperti ini ya jadi kita bisa membuat pergerakan kamera yang dinamis secara mengorbit nantinya oke misalnya segini nah lalu kita selek kamera lagi pertama disini pastikan di timeline ini pada posisi 0 atau 1 pada bagian offset di followpad ini kita tekan animate ini untuk memberikan keyframe lalu saya buat misalnya disini 100 100 100 frame aja terus taruh ke frame akhir frame 100 di bagian ini kita rubah ke 100 misalnya lalu tambahin lagi keyframe setelah kita kembalikan terus kita tekan play hasilnya akan memutar seperti ini nah agar pergerakannya bisa lebih linear kita tekan T kursor ada di timeline tekan T pilih linear pastikan ini posisinya kuning ya berarti keselek kalau tidak misalnya seperti ini tekan A T ya linear kita lihat nah hasilnya seperti itu nah hasilnya seperti itu dan di bezier circle ini kita bisa menganimasikan rotasinya misal R X nah kita bisa melihat secara kita dinamis jika kita tambahkan animasi ya misalnya seperti ini saya aktifkan auto keyframe pada frame awal misalnya tekan R X seperti ini R Y Y mungkin hasilnya kita lihat dulu lalu tekan T linear nah jadi bisa lebih dinamis lagi ya oke mudah mudahan berguna dan kita jumpa lagi di video edisi yang lain terima kasih udah nonton dan jangan lupa like dan komen atau subscribe juga boleh ya makasih terus juga dilakukan Ô c tidak Terima kasih.